Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah anda berjigit kayak orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya jadi eh kali ini ya buat video lagi sebelumnya agak vakum ya teman-teman mohon maaf sebelumnya dikarenakan harus ke lokasi tambang yang ada di Sumatera dan berhubung ada kerjaan jadi enggak sempat buat ngeliput ada PC2000 sebenarnya sana tapi ya mudah-mudahan bisa syuting-syuting lagi lah kalau di sini jadi baik ya teman-teman jadi kali ini di depan ini ada truckman ya di dari Jerman langsung ya jadi ini seri DGS 41480 ya teman-teman 41480 yang dimana ini seri cukup terbarukan juga dari truckman yang ada di sini Oh ya sebelumnya saya terima kasih dulu ya ke Pak Ari ya Pak Ari selaku tim marketing dari men dan Pak Rahman sebagai mekanik di delermen Jakarta ya udah ngijinin buat ngeliput dan membuat video ya di area eh delermen ini ya jadi depan ini unit TGS 241480 ya dia 8x4 ya double steering terus kalau untuk horsepower unit ini 480 ya HP atau 353kw ya untuk gearbox dia otomatik ya teman-teman jadi ini unit Matic kalau untuk wheelbase nya dia 3600mm ya di sekitar posisinya di 3,6 meter ya ntar kita lihat apa aja yang ada di spesifikasi unit ini ya TGS 41480 ini jadi kalau TGS 41480 ini kan banyak yang bilang sesuai spesifikasi ya silahkan aja kalau teman-teman ada masukannya 41480 beban yang bisa dia angkut yaitu 41 ton dan punya 480 HP ya kalau untuk spesifikasi nya nah kalau untuk tampilan depannya dulu ya teman-teman di untuk tampilan atasnya pertama dari atas dia ada posisi lamp juga ya posisi lamp di sebelah kanan dan kiri terus untuk posisi wiper dia dia ada dua kali wiper jadi untuk memasuki wiper nya ya dua kali wiper dan untuk sprayer nya dia ada disini ya jadi dia ketutup jadi langsung sprayer dari situ dan di bagian depan dia ada posisinya blank spot mirror dan di bagian sini ada tulisannya man ya jadi dia motif chrome dan di sini dia chrome ya dan disitu ada emblemnya lion untuk di bawahnya nah dia ada posisi untuk pinjakan juga ya untuk pinjakan pada saat memang posisi ngetil kabin untuk lampu dia headlamp masih pakai halogen posisinya fog lampnya masih pakai halogen juga dan dia udah ada cover ya cover grillnya juga dari pasang cover grill dari sini untuk posisi depan dia sudah ada air scoop nya ya kita lanjut di bagian bawah jadi dia udah ada guard nya cover guard itu bagian intercooler bagian bawah ya dan ini udah dipasang jaring-jaring ya ini plat besi teman-teman di bagian atas itu ada juga blank spot mirror disitu terus dia ada electric mirror ya ya Allah elektrik nah untuk kacanya dia ada kecil ya di bagian belakang pintu dan disini juga dia ada bagasi ya untuk posisinya ada bagasinya nah ini ada tulisan TGS 41480 kalau sistem handlenya dia sistem tarik ya tarik nah dia bagi-bagi kunci manual lanjut ke bawah jadi dia ada 3x step ya untuk pinjakan yang di bawah dia pakai sistemnya eh rubber ya sini ya karet posisinya karet plastik 123 terus dia ada-ada position lem juga disini tapi covernya bening ya abunya posisinya yang eh kuning itu untuk bagian di sebelah kiri nah kalau untuk bagian dalam tire nya sini ya teman-teman ini buat saya cukup luas juga ya dan kelihatan ya re-engine nya tuh re-engine nya eh ini covernya kelihatan ya covernya ini untuk ke sasis ini untuk ke kabin ya ini absorber untuk ke kabin nah kalau untuk silinder ngetilnya ada disini teman-teman jadi dia itu bagian bawah sini nah jadi dia ada eh pompa manual ya pompa manual pakai soket jadi dia bisa eh pompa in liquid setelah toli masuk ke silinder nah silindernya disini tuh silindernya ini ya silinder ini buat ngetil posisi abin ya ini tampilan di bawah deket dalam engine ya yuk terus lanjut ke belakang lagi bagian sebelah kiri sini ada muffler posisinya mufflernya bagian sebelah kiri dan dia dari exhaust langsung masuk ke masuk ke muffler dan keluar langsung lewat bawah sini tuh flernya ya bagian muffler nah kalau untuk intake dia nyambung kayak nyambung ke kabin jadi kayak nyambung ke kabin posisinya di belakang sebelah kiri ya sebelah kiri unit nah jadi dia nyambung ini masuk intake disini ada fleksibel dia ada evakuator dua kali ya jadi ada di sini evakuator valve nya ya jadi untuk misahin tanah-tanah keras terus di sini masuk ke intake disini dia ada evakuator lagi dibawah situ baru masuk di box filter ya filter udara baru masuk ke ruang bakar ya gitu nah di bagian kabin di bagian belakang dia nggak ada kaca ya 4148 80 ini yang nggak ada kaca jadi dia ketutup kayak gitu cuman ada posisinya makin gitu aja sih dan posisi bagian kabin nah ada lapisan juga ya dipanaskan kita tutup itu kelihatan bagian transisi nah ini bagian transisi dia langsung masuk ke belakang area eh di biberensial belakang lanjut kita di belakang lagi di belakang muffler dia ada posisi lem ya dia pakai LED posisi lemnya nah ini untuk steeringnya juga ya jadi dia eh depan kiri ikut belakang kiri juga dia pakai banyak kontinental ya kalau untuk profil banyak 315-80 R2 2.5 ya 315-80 R2 2.5 ini untuk tampilannya kalau untuk eh tire yang dipakai ya Continental Hybrid HS3 Oke udah ada juga bautnya banyak lanjut ke belakang sebelah kiri Nadia ada air system ya thank you udara sini ada posisi lem juga dan ada beberapa port-port nya juga ya nih beberapa area port ini ada baterai box cover baterainya ini mantap sekalian juga ngelihat eh kelihatan ini views ya atau posisi-posisi dia ada keterangannya covernya terus di belakangnya dia ada filter-filter udara nya juga ya saudara tankinya nah dekat sini ada ban cadangan buat eh berganti kalau misalkan emang ada yang bocor atau rusak lanjut ya dari belakang ini tampilan sasisnya panjang sasisnya nah ini kurang paham ini bawa untuk box apa ya biasanya dipasangnya komen aja buat teman-teman kalau misalkan emang tahu ini box buat taruh apa lanjut nih tampilan tire belakangnya ya jadi ada 8 untuk tire belakang yang untuk depannya termasuk yang steeringnya itu ada 4 jadi ada 12 ban atau tire nah di fender tire fender dia ada position lem juga ya jadi dia plastik ini belum dipasang aja kelihatan ini kelihatannya ada klipnya bisa dipasang tadi oke nah untuk bagian belakang di situ dia udah ada suspensi lip spring hirutnya kita lanjut ke area belakang kalau untuk bagian belakang ini kalau untuk eh nampusen stoplamp rearlamp dan standby dia masih pakai kalau begini bagian sini bagian chamber brake bagian belakangnya itu tampilannya bagian sebelah kanan sama dia masih pakai alogen untuk lampunya ada tulisan MAN ya kalau untuk tire fender nya atas bawah masih pakai plastik sama kalau bagian belakang ya Nah kalau untuk hubnya ini ada tulisan MAN tuh M HN untuk final drive ya dalamnya kan ada planetary gear Oke lanjut lagi bagian sebelah kanan ini dia ada tanki ya tanki nya kayak gitu tampilannya tanki nya jadi tanki nya ini kapasitas 400 liter ya teman-teman disini enggak ada tulisan MAN tuh untuk sensornya ada bagian situ dan sini juga udah dipasang posisi lem ya jadi tahu batas mana dengan posisi tanki nya cover fender itu kayak gini eh tire fender nya sorry nah tire fender nya kayak gini mungkin ada di belakang ini kan bisa diklaim kayak gini sama untuk bagian sebelah belakang di situ tadi ya Oh iya nah ini kita lihat bagian chassis dan bagian garden itu garden paling belakang ini bagian tengah ya kalau kalau saya ngomongnya bagian tengah masuk bagian belakang juga itu ada satu kali drive shaft membung paling belakang pastinya ada chamber brake ya buat kanan dengan kiri bisa mau lagi drive shaft dari sini nah ini eh inter drive drive shaftnya terus baru masuk inter lagi ter drive shaft baru masuk ke drive shaft depan lagi jadi dia ada tiga ya tiga drive shaft panjang dari output transmisi transmisi di sini tuh jadi ini transmisi bagian 3x drive shaft nah ini tampilannya dari sebelah kanan ya sini ada tanki udara juga ya nih jadi seri nya sini terus kapasitasnya 12,5 bar ya kalau bagian di bawah kabinnya di intake nah sini termasuk di area engine itu kelihatan turbo nya teman-teman tuh dari di situ di pada saat memang dia masuk dari sini dari sini ya dari posisi lubang intake masuk ke ruang eh intinya itu masuk ke intercooler dulu lah intercooler didinginkan posisinya dari intercooler baru masuk ke ruang bakar ruang bakar keluar baru ke exhaust ya dari exhaust bawah situ teman-teman tuh bawah ada fleksibel ya fleksibel baru masuk ke tangki exhaust nah ini untuk kabinnya suspensi kabin juga ya pada saat memang unik ya jelas paling nyaman ya soalnya udah ada suspensi nah kalau untuk steering bagian depan ini ya berhubung di double steering ini ada sistem hidroliknya ya jadi dia ada silinder di sini jadi dia intinya ya prinsip hidrolik lah ya baju mudah aja tapi dia ada lingkeknya di sini ya tidak ada lingkek nah langsung nyambung ke bar sana buat muterin posisi si tire ya dan dilengkapin juga suspensi di sini oke tuh kalau untuk tampilan secara luarnya kalau sebelah kanan enggak jauh beda juga ya jadi kelihatan area engine di dalam situ kurbo area intik juga kelihatan juga ya untuk bagian sasisnya kelihatan juga oke kita coba eh kita lihat di dalam kabin kabin terus kalau untuk bagian sebelah kanan sama jadi dia di kabinnya di bagian belakang ini ya ada kaca kecil ya ada gordennya juga dan ini udah electric mirror ya teman-teman oke kita lihat di dalam kabinnya